Terima kasih. Anggota Komisi D mengaku sangat menyayangkan jika ada warga setempat yang menolak. Karena tujuan pemerintah kota Surabaya memfungsikan sekolah menjadi rumah sehat sangat tepat untuk kepentingan warga dan menghindari penularan COVID-19 di lingkungan setempat. Sebenarnya tidak perlu takut ya, karena ini juga untuk menyelamatkan warga. Jadi kalau ada salah satu warga yang positif dan rumahnya tidak representatif untuk dilakukan isolasi mandiri rumah, mending mengikhlaskan ya, mengizinkan ada lokasi milik pemerintah seperti gedung SD ini untuk dialih fungsikan sebagai rumah sehat. Sementara itu pihak SD Negeri 3 Monokromo Surabaya mengaku menyetujui sekolahnya digunakan sebagai rumah sehat. Namun adanya penolakan dari warga membuat rumah sehat dipindahkan ke SMP Negeri 3-2. Kemudian tiba-tiba ditelepon dari Pak Lurah ke sini, kemudian bilang, Bu, tadi sudah ada satgas yang ke sini, sudah Pak Lurah datang. Nanti ada lagi kalau sini sudah oke, memang mau dipakai. Nanti ada satgasnya lagi, itu nyata betul. Ada satgas ke sini, sudah kita kosongkan semua, siap dipakai. Nah baru besoknya ada penolakan. Fungsinya hanya sebagai rumah sehat, bukan sebagai rumah sakit. Yang nantinya juga berfungsi untuk warga sekitar sini saja, karena di setiap puluhan di setiap puluhan. Saat ini Pemkot telah memiliki 140 rumah sehat sebagai tempat isolasi mandiri warga dengan memanfaatkan sekolah, kelurahan, hingga rumah warga. Bagus Setiawan, CTV.